Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hezbollah. Dilansir dari tribunews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hezbollah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hezbollah selama satu jam. Pasalnya mereka mengamati perkiraikan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF diujani dengan rudal saat memicu kawasan hutan di wilayah Aita Asha. Akibat penyergapan Hezbollah, sejumlah tentera Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat, lari kocer kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hezbollah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya, Hezbollah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hezbollah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramta, dan juga Al-Baghdadi.